Intro Selamat pagi pemirsa, Probes News kembali hadir di hadapan anda bersama saya Rigi Nelidia Berikut informasi selengkapnya Libuan ikan di Rangu Kelakah, Kabupaten Lumajang, Maduk setelah endapan belerang dari Gunung Lamongan muncul dalam beberapa hari terakhir Akibatnya petani ikan di dalam kerambang mengaku rugi karena banyak ikan yang tak laku dijual Untuk kesekian kalinya, para petani ikan di Rangu Kelakah, Kabupaten Lumajang, menderita kerugian Selama beberapa hari terakhir, endapan belerang dari Gunung Lamongan muncul ke permukaan Akibatnya ribuan ikan mabuk setelah air rangu tercenar di belerang Kejadian ini bukan yang pertama kali Kejadian serupa pernah terjadi pada bulan lalu hingga menyebabkan ribuan ikan menggusuk Tak ingin menanggung rugian yang begitu besar, petani ikan akhirnya menjualnya dengan harga yang sangat murah Meski tidak laku sebanyak ketika kondisi ikan masih segar Namun cara ini setidaknya mampu menutup rugian petani ikan Bahkan petani ikan sudah memanennya dari kerambang meski belum waktunya untuk dipanen Ya kita beralih ke informasi selengkapnya Merawat Sorry Sorry aku salah Aku lanjut disini gak? Di era digitalisasi saat ini, literasi digital menjadi benteng utama dalam menjaga dan merawat kebinekaan di negara kesatuan Republik Indonesia Melalui literasi digital, masyarakat mendapat edukasi bagaimana memanfaatkan media sosial secara positif dan tidak mudah percaya Dengan informasi hoax yang bisa menjadi alat provokasi pemecah bangsa Bertempat di lapangan Desa Tegel Sari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi Menggelar sosialisasi literasi digital yang dikemas dalam acara Gepiar Salawat Kegiatan yang berlangsung di kampung halaman anggota Komisi 1 DPR RI Haji Muhammad Syaiful Bahri Ansori ini digelar secara daring dan buring melibatkan sejumlah tokoh agama dan masyarakat Selain itu, staf ahli Komunikasi Prof. Henry Subiakto juga hadir sebagai pembicara untuk memberikan edukasi literasi digital Tentang penganfaatan internet positif kepada masyarakat sekitar Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Syaiful Bahri Ansori menyatakan Sudah seharusnya literasi digital digaungkan Agar masyarakat bisa berpikir ketika menerima informasi dari media sosial Yang sifatnya hoax atau provokatif Pemirsa demikian Probes News hari ini Saya Rehina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!